Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera rakan-rakan sekalian Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon Terlebih dahulu saya mohon maaf Kalau konten saya videonya kurang jelas Visualnya kurang menarik Maklumlah saya pakai peralatan yang apa adanya Ya mudah-mudahan Idea yang saya berikan Konten yang saya berikan bermanfaat Dari segi isinya Berbanding dari segi bentuknya Jadi kepada rakan-rakan yang baru mengikuti channel ini Dan merasa berbaloi untuk mengikuti ulasan saya Saya mohon silakan subscribe Silakan like sebanyak-banyaknya Mau komen perbetulkan saya Ataupun memperbaiki konten saya Silakan komen Kalau mau share sangat saya alukan Oke Straight to the point saudara-saudara sekalian Kalau lihat tajuk yang saya berikan Saya menumpukan kepada isu yang Beberapa isu yang berlaku kebelakangan ini Tapi saya tidak menyentuh tentang Tentang apa yang berlaku pada isu-isu tersebut Kerana saya yakin Di video-video Ataupun di ulasan-ulasan yang ada sebelum ini Saudara-saudara sedia maklum Tetapi dalam konten saya Saya lebih membahas kepada Penglibatan Ahli-ahli politik Melayu Yang mendakwah diri mereka Sebagai pejuang Atau pembela bangsa Melayu Tetapi mereka gaib Semasa isu ini ada Jadi isu apakah itu Kita sedia maklum saudara-saudara Banyak isu yang berlaku di negara kita kebelakangan ini Dalam kondisi negara kita yang majmuk Kesensitivitian Terhadap beberapa isu itu nampaknya Kurang kita ambil perhatian Tapi jangan khawatir Dalam hal ini Saya tidak akan memukul rata Sesuatu suku etnik Sebagai pencetus kepada isu tersebut Saya lebih menganggap hal ini adalah Perbuatan sesetengah individu Yang mungkin kurang prihatin Kurang sensitif Atau memang mungkin sengaja kurang ajar Itu kita tidak tahu Dan Saya juga tidak menuduh Bahwa orang-orang kaya Daripada suku etnik Cina Yang melakukan hal ini Kerana orang kaya Yang itu hartanya berbilion-bilion Macam Tansri Robert Kwok Tansri Jeffrey Chia Tansri Chua Mayu Semua tidak melakukan hal-hal seperti ini Tapi ini adalah orang-orang yang baru up Yang baru ratus-ratus juta kekayaannya Jadi Saya melihat isu ini Daripada sudut atau perfektif tersebut Oke Jadi kenapa saya mempersoalkan Penglibatan ahli-ahli politik Melayu Nah sebelum itu Sudara-sudara sekalian Kita bahas dulu isunya apa Secara kasar Pagi tadi Isu iklan judi raya haram Beberapa hari yang lepas Isu Pembantu pribadi atau bodyguard Yang kena pukul Sebab berpuasa Dalam hal tersebut sangat panas Kerana Terdapat juga Isu yang menyentuh tentang Nama Allah Nama perlakikan agama Islam Jadi saudara-saudara sekalian Secara ringkasnya Saya akan bagi contoh Beberapa hari sebelum dua isu ini Terjadi satu isu lain Di Wangsa Maju Apabila seorang pemuda Cina Penghuni di sebuah apartemen Mendakwa dirinya dipukul oleh Seorang warga asing Kononnya Warga asing itu tidak pakai Pelitup muka Atau face mask Masuk lift Jadi dia bengang Dia sudah kasih face mask Tapi si warga asing Tetap tidak mau pakai Dia mengang Dia tegur Tapi dia kena pukul Itu cerita dia Jadi kita netizen Sebelum hal sebenar terjadi Kita pun sokong dia Sebab dia warga tempatan Jadi kita nak Apa ini Kasian dia kan Kena pukul oleh warga asing Keesokan harinya Seorang MP Ataupun ahli parlimen Daripada parti DAP Saya pun tidak ingat Nama dia Tapi dia seorang wanita Yang kalau cakap Melayu Tergagap-gagap Kurang ingat dia punya nama Dia terus buat Satu press conference Indah Akbar Bersama si mangsa tersebut Dan si mangsa menceritakan Apa yang saya ceritakan tadi Dia kena pukul Kesian dia Sampai lebam-lebam Anak dia pun kena Kena hantam juga Tetapi Keesokan harinya Pihak Jawatan kuasa Perumahan tersebut JMB dia Mengeluarkan rakaman CCTV Yang menunjukkan hal sebenar Rupanya Si Leng Chai ini tadi Yang pukul dulu Dan si Arab Pakai face mask Dia yang sepak orang dulu Sampai keluar lip Dia terajang lagi Jadi apabila kita lihat Cerita sebenar Halnya terus 360 derja berbeza Sebenarnya dia lah Yang jahat Orang tadi baik Tapi isunya Bukan yang itu Isunya adalah Penglibatan wakil Ataupun ahli politik Daripada Parti DAP Yang rata-rata Seperti yang sedia maklum Mewakili masyarakat Cina Tanpa mengkaji isu tersebut Dia buta-buta Percaya Cakap orang yang mendakwa Jadi dia teranehaya Tetapi Tanpa memeriksa juga Dia terus berada di Meja sidang akbar Dan terus membela Orang belum cakap pun Dia sudah bela dulu Tengok Beza dia Mereka akan mendatangkan Sesiapa yang mereka rasa Teranehaya Daripada suku kaum mereka Bukan setakat orang Cina Saja sedara-sedara Dulu Sewaktu Tragedi Ataupun Insiden Kuil Sri Mahamaryaman Kita tengok Piwa Itamurti datang M. Kula Segaran datang Walaupun kalau kita kaji Mangsanya itu adalah Pihak yang satu lagi Tapi ahli politik Melayu kita tidak muncul Jadi dalam isu yang berlaku Dua hari kebelakangan ini Dua isu yang berlaku Betul-betul ini Persoalannya itulah Dimana ahli politik kita Semasa berkempen Bukan main lagi cakap Saya membela Melayu Saya bela bumi putra Mungkin dia bela Dari segi membelah Daripada segi ekonomi Mungkin dia bagi Bantuan keuangan Dari segi apa Dukungan politik Tapi kalau hal-hal Yang membabitkan isu Yang lebih sensitif seperti ini Kemana mereka pergi Tidak ada Jadi kenapa kita Perlukan ahli politik Untuk datang Sekurang-kurangnya ke balai polis Atau ke perimpunan Kerana apa Kerana ahli politik Dia mempunyai Pengetahuan yang luas Tentang perundangan negara Mereka kan penggubal undang-undang Itulah tugas ahli politik Lepas itu Mereka ada Connection lebih baik Dan Kalau dalam keadaan Yang terdesak Mereka boleh bersuara Dan Menenangkan orang Dengan lebih Tenang lagi Berbanding dengan Golongan-golongan majlis Ini tidak Ahli politik tidak Kemana-mana Jadi apabila Majlis-majlis Satu NGO yang datang Salahkan pula NGO Katanya kamu ini Tidak boleh buat apa-apa Cuma boleh bikin Press conference Cuma boleh bikin Surat arahan Surat amaran Paling tidak Ahli majlis datang Ini tidak Bila abang long datang Ayanda datang Disalahkan Kamu ini berkumpul Mengapi-api lah Itulah semua Tengok apa yang terjadi Semasa kejadian pada malam itu Apabila Para ahli-ahli NGO Dan malam itu datang Pihak polis Saya tidak mengatakan Polis tipu lah Tapi pihak polis Menyatakan Si Orang yang Dilaporkan Tidak ada di balai polis Sudahkan angkut Di Bukit Aman Kenyataan itu Agak Orang cakap Janggal Tidak mungkin pada malam itu Terus diangkut Tapi kita apa Kita pilih untuk percaya Apa yang polis cakap Tetapi Cuba bayangkan Kalau ada ahli politik Kita yang datang Mungkin ahli politik Boleh menggunakan Apa yang dia ada Untuk Mendesak pihak polis Menyatakan hal yang sebenar Nampak Ketidakadaan Atau ketidakhadiran Ahli politik Dalam hal seperti ini Akan membuatkan kita Secara psikologi Merasa Kita diabaikan Kita diabaikan Dalam situasi Yang mana kita memang Betul-betul memerlukan Pembelaan mereka Ini tidak Mereka hanya muncul Semasa kempen pilihan raya Mereka cuma muncul Kalau ada Rumah terbakar lah Contohnya Bagi bantuan Ini lebih berbentuk Bantuan ikhtisas Bantuan ekonomi Kita perlukan juga Bantuan psikologi Kita perlukan juga Bantuan pemikiran Dan kita perlukan juga Bantuan pengaruh mereka Coba lihat Kaum-kaum lain Saudara-saudara Jika ada isu Yang menyentuh Tentang apa yang berlaku Mereka boleh mematikan Isu itu begitu saja Kerana Ahli politik mereka Akan berdiri paling depan Walaupun buta-buta mereka salah Ataupun mungkin hal itu Kita belum tahu Tapi Ada pertimbangan salah Atau tidaknya Mereka akan boleh mematikan Hal itu begitu saja Kerana ahli politik mereka Walaupun pembangkang atau tidak Terus ke depan Kita sedia maklum Kita sedia maklum tuan-tuan Senario politik negara kita Apabila etnik China dan India Apa itu Mencetuskan hal-hal seperti ini Kita terus melatah Tetapi hal ini Cepat dipatahkan oleh Ahli politik mereka Dan kita sedia maklum Parti politik mana yang paling ke depan Dalam hal ini adalah DAP Walaupun ada MIC dan MCA Kita tahu dua parti ini Setakat untuk Kling Ataupun bergaut Pada UMNO Untuk memenangkan Barisan Nasional Semangsa Pilihan Raya Cuma itu fungsi diorang Kalau isu pembelaan DAP lah tempat mereka Mendapatkan pembelaan Jadi apabila MP-MP DAP DAP Sering ke depan Kita tidak boleh salahkan mereka Kalau pengaruh mereka menjadi luas Nampak? Jadi saya mohon kepada Ahli-ahli politik Melayu Yang mendakwa diri mereka Sebagai pejuang Contohnya macam Tajuddin Pejuang Pasir Salak Ahmad Maslan Pejuang Ekonomi Macam-macam pejuang lah Atau Lokman Adam Semua tu Coba muncul dalam hal-hal seperti ini Coba besok-besok Kalau ada isu penghinaan Macam iklan judi Macam tes berbuka puasa Dengan babi si Alvin Tan dulu Coba muncul ke depan Coba desak pihak berkuasa Dengan kuasa politik yang kamu ada Saya yakin Keputusannya akan berbeza Yang kita cari keharmonian Yang kita cari jalan damai Tapi kalau terus-terus Provokasi ini Dilakukan Walaupun ianya hal Yang dicetuskan oleh individu Dan bukan satu suku kaum Secara keseluruhannya Kalau hal-hal ini Terus menerus begini Dan ahli politik kita Tidak ke depan Untuk menjelaskannya Saya khawatir Keadaannya nanti akan bertambah buruk Dan kita akan terus Diperburukkan lagi seperti ini Diperlekekan seperti ini Jadi saya mohon ya Kepada rakan-rakan Ahli-ahli NGO Dan madris yang telah datang Terima kasih Ayah Indah Hayanda Abang-abang-abang sekalian Respek Salud Tabik dengan Saudara-saudara semua Tetapi kepada ahli-ahli politik Lain kali Cuba-cubalah Rajin-rajin turun padang orang cakap Barulah suara kita boleh dengar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya